Kita beralih ke Bangka Belitung, saudara, sudah 2 tahun lebih tubuh Anik Pangestu, 17 tahun, hanya bisa terbaring tak berdaya di rumah singgah Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung. Setelah tahun 2020, ia mengalami kecelakaan tunggal bersama rekan subayanya di Gapek, Kota Pangkal Pinang. Saat itu, umur Anik masih 15 tahun akibat kecelakaan tersebut, ia kini belum sadarkan diri dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter sendiri memfonis Anik koma aktif sebab masih ada nyawa, namun raganya mati karena tarikan saraf otaknya yang putus dan belum tersambung sempurna. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurus kami. Dari Bangkapos, ada Andini di Hasanah yang telah memaporkannya. Silakan rekan Andini, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang, tribuner. Anik ini sebelumnya kecelakaan tunggal, kecelakaan bermotor bersama rekannya tahun 2020 lalu. Rekannya itu sendiri tidak terjadi apa-apa dan Anik ini sejak tahun 2020 itu mengalami bocor di bagian kepala atau otaknya yang mengalami gangguan. Nah, sejak 2020 itu Anik sudah melakukan operasi pertama di bagian otaknya, namun dokter memfonis Anik sebagai koma aktif yaitu sejak kecelakaan itu, sejak tahun 2020 itu Anik belum sadarkan diri sampai saat ini, sudah dua tahun lebih Anik dinyatakan koma aktif atau raganya dinyatakan mati tapi nyawanya masih ada gitu. Nah, dokter juga sudah berusaha semaksimal mungkin selama dua tahun ini untuk selalu menyelamatkan Anik, hingga selama dua tahun ini Anik juga masih menjalankan perawatan insentif di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Anik juga tidak dirawat lagi di ruang rawat inap seperti pasien-pasien pada umumnya, Anik hanya dirawat di rumah singgah yang ada di RSUP Provinsi Bangka Blitung itu sendiri. Dan hingga saat ini, dulunya ayah Anik itu sebagai buru harian lepas atau pekerja serabutan yang dulunya kerja bangunan, dan sekarang selama dua tahun terakhir ini ayah Anik hanya mengurusi Anik saja di Rumah Sakit. Dan diketahui Anik ini juga tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki keluarga dekat, begitu maksud saya, Firda. Jadi pihak keluarga sangat membutuhkan sekali uluran bantuan dari beberapa pihak. Dua tahun ini memang selain ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Anik juga banyak sekali ditanggung oleh atau banyak yang memberikan bantuan-bantuan dari berbagai instansi yang ada di Kepulauan Bangka Blitung sendiri. Dan informasinya Anik akan menjalankan operasi yang kedua kalinya di bagian kepala untuk menyambungkan saraf Anik yang tertarik, dan diprediksi akan dua tahun lagi hingga saraf itu menyambung seutuhnya, baru Anik bisa sadarkan diri. Belum lagi termasuk ke masa pemulihannya, baru Anik bisa kembali beraktifitas. Ayah Anik, Ali Untung, itu sangat berharap sekali Anik masih bisa sembuh hingga Anik bisa kembali tersenyum bersama dirinya. Walaupun nanti Anik sembuh dengan keadaan yang sudah tidak normal lagi atau lupa dengan ingatan-ingatan yang kemarin, Ayah Anik tetap berharap sampai kapanpun Anik akan tetap sembuh. Dan iya berharap juga banyak beberapa pihak yang dapat membantu dirinya dan Anik untuk biaya pengobatan dan kehidupan selama di rumah singgah RISP Provinsi Bangka Blitung. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribun dari sana. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan cedah sejenak tetaplah di LiveUp. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!